Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini kita akan membahas soal kimia Untuk persiapan ujian tengah semester Kita akan membahas bagaimana cara menentukan pH Dari satu larutan asam ataupun larutan basah Ada 7 soal yang sudah saya siapkan untuk kita bahas pada video kali ini Oke kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama pH larutan asam etanoat 0,008 molar adalah dengan Ka Ka ini adalah ketetapan asam ya Yang nilainya adalah 2 x 10 pangkat min 5 Perhatikan yang ditanyakan disini adalah pH dari larutan asam etanoat 0,08 molar ya Artinya konsentrasi larutannya diketahui Bagaimana cara menentukan pH dari larutan asam etanoat ini caranya gampang sekali Kalian cukup cari dulu konsentrasi H+, jadi ingat ya langkahnya Cari dulu konsentrasi dari ion H+, kenapa H+, karena larutannya bersifat asam Kalau dia bersifat basah berarti kalian cari dulu konsentrasi dari OH-min Nah coba kita tulis dulu ya, flashback dulu untuk rumus Karena asam itu ada 2, yaitu asam kuat dan asam lemah Tentu untuk menentukan konsentrasi dari H+, dia akan berbeda rumusnya Untuk asam kuat, konsentrasi H+, bisa kita hitung dengan mengalihkan konsentrasi asamnya Konsentrasi larutan asam maksudnya ya, MA ini adalah konsentrasi larutan asamnya Kita kalikan dengan valensi asamnya Nah nanti kita lihat ya bagaimana sih cara menentukan nilai A-nya Nah sedangkan untuk asam lemah Asam lemah untuk menentukan konsentrasi H+, kita gunakan rumus akar dari KA Nah KA tadi adalah ketetapan asam ya, yang kita kalikan dengan konsentrasi dari asamnya Jadi MA ini konsentrasi asamnya ya A ini adalah valensi asam, artinya jumlah H+, yang terionisasi dalam suatu larutan Nah ini kita bisa tuliskan ya, ini rumusnya Kita coba ingat kembali rumusnya Nah setelah kita menentukan nilai H+, maksudnya konsentrasi dari H+, baru nanti kita bisa menghitung pH asam Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi dari H+,nya Nah jadi antara asam kuat dan asam lemah itu yang membedakannya itu adalah konsentrasi H+,nya ya Nah rumusnya dia berbeda antara asam kuat dan asam lemah Tapi untuk pH-nya rumusnya sama Nah supaya kalian lebih paham, kita coba uraikan Kita selesaikan soal yang pertama ini Jadi pH larutan, jadi langkahnya tadi kita cari dulu konsentrasi dari H+, Kenapa H+, karena dia larutannya asam Maka kita lihat yang kita pakai yang mana Kita harus pastikan dulu apakah larutan asam etanwat ini termasuk dalam asam kuat kah atau asam lemah kah Nah gampang untuk menentukan apakah dia termasuk dalam asam kuat atau asam lemah Lihat saja, disini kan nilai KA-nya sudah diketahui kan Otomatis karena KA-nya diketahui, berarti asam etanwat ini dia masuk dalam asam lemah Jadi kita gunakan rumus konsentrasi H+,nya akan sama dengan akar dari KA kita kalikan dengan MA Nah kalian tinggal masukkan saja nilainya Akar dari KA disini kan sudah diketahui Kita masukkan nilai KA-nya, yaitu 2 x 10 pangkat menima Kemudian kita kalikan dengan, nah MA tadi adalah molaritas dari larutan asamnya Nah molaritasnya disini diketahui, karena ini satuannya M ya molaritas Jadi ini 0,08 ini adalah nilai untuk konsentrasi larutan asamnya Nah disini kan nilainya dalam bentuk desimal ya, 0,008 Jadi untuk mempermudah perhitungan kita, 0,08 ini kita ubah dalam bentuk baku seperti ini Nah jadi merubahnya jadi 10 pangkat gitu ya Caranya bagaimana? Gampang sekali Kalian cari saja angka selain angka 0 disini, yaitu angka ada 8 Nah angka 8 ini kalian kalikan dengan 10 Nah oke saya langsung tuliskan seperti ini ya 8 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 Kok bisa? Nah 8 tadi dari mana? 8 tadi ambil angka selain angka 0 disini, yaitu angka 8 Kalian lihat lagi, nah angka 8 kalian kalikan dengan 10 Nah pangkatnya kenapa bisa jadi min 3? Perhatikan di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 3 angka, makanya dikalikan dengan 10 pangkat min 3 Ya jadi 10 disini selalu ya Nah makanya disini min 3, kenapa negatif ya? Karena dia desimal Jadi 0,008 betul bakunya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 Nah sekarang kita tinggal operasikan saja Caranya, cara mengalikannya, kalian perhatikan disini angkanya Ini kan ada angka 2, disini ada angka 8 Jadi kalikan dulu angkanya 2, ini kita kali 8 dulu 2 kita kali 8 itu hasilnya adalah 16 Nah kemudian baru kita kalikan 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 3 Karena ini 10 pangkat, ini juga 10 pangkat, karena dia dikali Maka cara gampang ya pangkatnya tinggal kita jumlahkan Jadi 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 Hasilnya adalah 10 pangkat min 8 ya Min 5 ditambah min 3 hasilnya adalah min 8 Nah kemudian kita tinggal tarik akarnya Tarik satu-satu akarnya, akar 16 dulu Akar 16 itu adalah 4 Kemudian kita kalikan Kemudian kalian tarik akar dari 10 pangkat min 8 Akar dari 10 pangkat min 8 gampang ya Jadi kalian tinggal bagi saja pangkatnya ini dengan 2 Jadi min 8 kalau dibagi 2 kan hasilnya min 4 Jadi akar dari 10 pangkat min 8 itu adalah 10 pangkat min 4 Sehingga kita dapatkan konsentrasi ion H plusnya Yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 Nah setelah kalian dapatkan nilai untuk konsentrasi H plusnya Baru kemudian langkahnya kalian bisa menentukan nilai pH-nya Nah masukkan nilai rumusnya pH adalah Min log konsentrasi H plus Sama dengan min log masukkan nilainya Konsentrasi H plusnya sudah kita dapatkan Yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 Nah kita tinggal operasikan saja Nah untuk operasinya ini kita langsung gunakan cara cepat saja Karena kalau kita turunkan secara matematis ya Atau secara matematika itu panjang Nah pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya Untuk penurunan atau pengoperasian Seperti ini ya min log 4 kali 10 pangkat min 4 Nah disini saya akan langsung saja gunakan cara cepat Cara cepatnya bagaimana? Nah disini kalian perhatikan dulu ini kan ada pangkat ya Min 4 kalian hilangkan negatifnya Jadi pangkatnya bawa ke depan jadi 4 Nah kelihatan ya negatifnya sudah hilang Kemudian kalian tinggal ikuti saja ini Min log 4 Min log 4 Nah 10-nya otomatis hilang gitu ya Jadi celangi ya pangkatnya ini kalian bawa ke depan Dengan menghilangkan negatif Kemudian kalian tinggal ikuti min log 4 Nah ini bisa kita buktikan secara matematis ya Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma Nah kita lihat Jadi kita tidak perlu menentukan berapa nilai log 4 itu Karena di opsinya sendiri itu juga masih dalam log Kita tinggal sesuaikan saja Jawaban yang benar yang mana kita dapatkan pH-nya 4 dikurang log 4 Iya jawaban yang benar tentu saja adalah yang Yang E Jadi pH larutan asam etanoat 0,008 molar itu adalah 4 dikurang log 4 Nah gampang ya ingat langkahnya Cari dulu konsentrasi H+, kemudian baru bisa menentukan pH-nya Nah berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua pH larutan CaOH2x0,005 molar adalah masih menanyakan tentang pH Tetapi kita lihat dulu ini larutannya sudah berbeda Bukan larutan asam lagi Tetapi ini larutan basa ya CaOH2x ini larutan basa Karena nanti kalau kita buatkan reaksi ionisasinya Dia akan menghasilkan ion OH- Nah tentu kita flashback lagi ya Rumus untuk menentukan pH dari larutan CaOH2x Nah jadi langkahnya sama Kalau pada asam kita cari konsentrasi H+,nya dulu Maka kalau basa kita cari konsentrasi untuk OH-nya dulu Nah karena basa juga ada basa kuat dan basa lemah ya Nah untuk menentukan konsentrasi OH- Untuk basa kuat Rumusnya sama saja Kalian tinggal mengganti saja Konsentrasi basa kita kalikan dengan valensinya Kalau asam berarti konsentrasi larutan asamnya dikalikan dengan valensi asam Nah untuk basa lemah Konsentrasi OH-nya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus akar dari KB Kita kalikan dengan MB Saya ulangi MB ini adalah konsentrasi larutan basanya Dan KB itu adalah ketetapan basanya Nah berbeda dengan larutan asam Maka larutan basa kita tidak bisa langsung menghitung nilai pH Jadi kita cari dulu untuk nilai POH-nya Nah POH-nya itu rumusnya adalah min loh Konsentrasi dari OH-min Nah kalau kita sudah mendapatkan nilai POH-nya Maka kita bisa menghitung pH-nya dengan cara Atau dengan menggunakan rumusnya 14 Kita kurangkan dengan POH Nah ini rumus-rumus yang harus kalian ingat ya Ketika mencari nilai pH dari satu larutan asam Ataupun larutan basa Oke Nah kita sudah tuliskan rumusnya Jadi kita tinggal ikuti saja langkahnya tadi Karena dia basa Cari dulu apa? Iya konsentrasi dari OH-minnya Nah kalian lihat kira-kira ini termasuk dalam basa mana? Basa kuatkah? Atau basa lemah? Nah karena disini nilai KB-nya Atau ketetapan asamnya tidak diketahui Kita bisa pastikan bahwa ini termasuk dalam Larutan basa yang kuat Nah jadi kalau dia kuat Berarti kalian pakai rumusnya jangan yang lemah ya Tentu pakai rumus untuk yang basa kuat Untuk menentukan nilai dari konsentrasi OH-minnya Oke kita langsung pakai rumusnya MB kita kalikan dengan B MB itu adalah konsentrasi larutannya B itu adalah valensi basanya Atau jumlah ion OH-minnya gitu ya Oke kita masukkan nilainya MB adalah konsentrasi larutan basanya Kita baca larutan CAOH 2 kali 0,05 molar Nah berarti ini konsentrasi larutannya diketahui Kita tinggal masukkan disini Nah cara paling gampang tadi adalah Merubah 0,005 ini Menjadi bentuk baku ya Atau menjadi bentuk 10 pangkat gitu kan Caranya bagaimana 5 ini Kita ambil maksudnya Kita ambil angka selain angka 0 Berarti angka 5 ya kan Kemudian kita kalikan dengan 10 Pakat berapa Lihat angka di belakang koma Karena dia 3 angka di belakang koma Berarti pangkat 3 Kemudian kita kalikan dengan B B tadi apa? Valensi basanya Atau jumlah ion OH-minnya Nah untuk menentukan jumlah ion OH-minnya Kalian perlu melakukan reaksi ionisasi terlebih dahulu Caranya bagaimana? Nah kalian tulis nih larutannya tadi CA OH 2 kali Kita buat reaksi ionisasinya itu adalah CA 2 plus ditambahkan dengan 2 OH-min Nah ini adalah reaksi ionisasinya Nah untuk nilai valensi basanya Ya ini jumlah dari OH-minnya Ada berapa? Ini angka yang di depan ya Ada 2 Berarti nilai B-nya adalah 2 Nah kalian tinggal kalikan saja 5 x 10 pangkat ini 3 Kita kalikan dengan 2 Kali angkanya dulu ya 5 kita kalikan dengan 2 Hasilnya adalah 10 Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 Jadi langsung tulis ya Karena gak ada kawannya kan disini Jadi kita langsung hitung Karena ini 10 Ini kan 10 pangkat 1 ya Satunya tidak dituliskan Dikalikan dengan 10 pangkat min 3 Kalau dikali berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan Kita tulis dulu 10-nya Maka 1 ditambah min 3 Itu hasilnya adalah min 2 Jadi kita dapatkan konsentrasi dari OH-minnya adalah 10 pangkat min 2 Atau kita bisa juga tuliskan 1 x 10 pangkat min 2 Sama ya 10 pangkat min 2 Sama juga dengan 1 x 10 pangkat min 2 Nah setelah kita dapatkan nilai untuk konsentrasi OH-minnya Kalian bisa ke langkah berikutnya Yaitu cari POH dulu ya Karena dia basah Kita gak bisa langsung loncat ke PH Cari POH dulu POH itu rumusnya adalah Min log konsentrasi dari OH-min Kita masukkan nilainya min log Nah masukkan konsentrasi OH-minnya berapa tadi 1 x 10 pangkat min 2 Oke kita langsung gunakan cara cepat ya Kalian ambil pangkatnya Hilangkan negatifnya jadi 2 Kalian tinggal ikuti aja Dikurang gitu ya Dikurang berapa Log 1 Nah 10-nya otomatis sudah langsung hilang gitu ya Nah karena log 1 itu nilainya 0 Jadi kita bisa langsung ganti Jadi 2 kita kurangkan Log 1 itu 0 Jadi kalau kalian tekan kalkulator Log 1 akan keluar nilainya adalah 0 2 dikurang 0 ya Hasilnya adalah 2 Kita udah dapatkan nilai POH-nya Berarti sekarang kita tinggal cari PH-nya Nah rumus PH sendiri adalah 14 kita kurangkan dengan POH Masukkan nilainya 14 Dikurangkan Nah POH disini nilainya berapa? Nilainya adalah 2 Jadi 14 kita kurang 2 Hasilnya adalah 12 Nah jadi kita dapatkan PH larutan CAOH 2 kali 0,005 molar Itu adalah 12 Opsi yang betul adalah yang B Soal yang berikutnya Basa lemah 0,01 molar Mempunyai PH 8 Derajat ionisasi alpha Basa lemah tersebut adalah Nah perhatikan disini justru PH-nya sudah diketahui ya Kemudian konsentrasi larutan basanya Juga diketahui Dan disini yang ditanyakan adalah Derajat ionisasi atau nilai alfanya Nah perhatikan sebelum kita menentukan Derajat ionisasi atau nilai alfanya Kalian perhatikan dulu disini kan PH-nya diketahui yaitu 8 Kita tulis ya PH sama dengan 8 Nah dari nilai PH yang diketahui ini Kita bisa langsung menentukan Nilai untuk konsentrasi dari OH-min Kenapa OH-min? Ya karena larutannya bersifat basa gitu ya Nah caranya bagaimana? Perhatikan ini khusus untuk basa lemah ya Cara cepat menentukan konsentrasi OH-min Kalau PH-nya diketahui Jadi caranya 14 kalian kurangkan dengan 8 Nah 14 itu selalu ya Jadi 14 kalian kurangkan dengan 8 Kalau disini misalnya 3 Berarti 14 kurang 3 14 dikurang 8 itu 6 Maka konsentrasi dari OH-minnya itu adalah 10 pangkat Kalian tinggal tambah negatif Jadi 10 pangkat min 6 Nah seperti itu Ini cara paling gampang Nah ini bisa dibuktikan juga secara matematis Karena pada video sebelumnya Saya sudah pernah menurunkan gitu ya Menurunkan atau membuktikannya Jadi supaya lebih cepat Kita langsung saja menggunakan cara yang lebih gampang Nah itu khusus untuk basa Jadi kalau basa memang harus 14 dikurang dulu Berapa nih nilai PH yang diketahui Tapi kalau dia asam gitu ya Apakah dia, ya maksudnya asam lemah gitu ya Kalau dia asam Maka untuk menentukan nilai dari PH-nya itu Misalkan ini 8 Maka konsentrasi H+, nya langsung 10 pangkat min 8 Jadi nggak perlu 14 dikurang 8 dulu Nggak perlu Jadi langsung saja Nah itu perbedaannya ya Kalau seandainya PH-nya diketahui Kita diminta untuk menentukan Atau kita bisa mencari nilai dari OH-min ataupun H+, nya Nah kemudian dari nilai OH-min yang kita dapatkan ini Kita bisa mencari nilai KB Kenapa? Karena derajat ionisasi alpha itu Rumusnya sendiri adalah akar dari KB yang dibagi dengan MB Nah KB itu kan tetapan asamnya Nah tetapan asamnya itu belum diketahui di sini Jadi kita harus cari dulu Dari mana ya? Dari nilai OH-min yang sudah diketahui di sini Nah kita tulis dulu nih rumusnya Konsentrasi OH-min sama dengan akar dari KB Kalikan dengan MB Kita masukkan nilai konsentrasi dari OH-min di sini Yaitu 10 pangkat min 6 Sama dengan Nah nilai KB-nya kan mau kita cari ya Kita kalikan dengan konsentrasi basanya Yang mana? Yang ini Konsentrasi basanya ya 0,01 molar Nah 0,01 molar itu Sama juga dengan 10 pangkat min 2 Jadi karena angkanya di sini 1 Kalian boleh langsung nih 10 Tanpa menuliskan angka satunya dulu Jadi 10 pangkatnya tergantung Berapa angka di belakang koma Karena 2 ya Jadi 10 pangkat min 2 Nah kita tinggal selesaikan Karena KB-nya di sini Itu berada dalam tanda akar Atau masih berada dalam tanda akar Maka kita harus hilangkan akar tersebut Dengan cara melakukan Atau mengkuadratkan ke 2 ruas Nah di sini kita tinggal operasikan nih 10 pangkat min 6 Kalau kita kuadratkan Kalian cukup kalikan pangkatnya saja Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 12 Sama dengan Nah yang di sini Ketika akar kita kuadratkan Maka akarnya udah langsung hilang Jadi kalian tinggal ambil isi di dalamnya Yaitu KB kali 10 pangkat min 2 Nah atau kalau kita tukar posisinya KB kali 10 pangkat min 2 Sama dengan 10 pangkat min 12 Maka KB saja Nah karena di sini perkalian Maka untuk menentukan nilai KB Kalian tinggal bagi saja 10 pangkat min 12 Kita langsung bagi dengan 10 pangkat min 2 Maka kita dapatkan nilainya adalah Nah karena dia dibagi Berarti pangkatnya harus kita kurangkan Min 12 kita kurangkan Dengan min 2 Nah kalau kalian masih belum bisa ya Menambahkan bilangan negatif dan positif Bisa cek di deskripsi di bawah ya Bagaimana cara cepat atau cara mudahnya Min 12 dikurang min 2 Itu hasilnya adalah min 10 Ya hasilnya adalah min 10 Nah kita udah dapatkan nih KBnya Karena KBnya udah ada Kemudian MBnya juga sudah ada Kita bisa langsung menghitung nilai alpha Dengan menggunakan rumus akar Dari KB dibagi dengan MB Untuk larutan basah ya Nah kita langsung masukkan saja nih nilainya Akar dari KBnya kita ganti jadi 10 pangkat min 10 Kita bagi dengan MB Nah MB tadi apa? MB itu adalah konsentrasi dari Larutannya yang nilainya adalah 10, min 2 Kita langsung ganti nih 10 pangkat min 2 Nah disini kita selesaikan dulu nih Nah ini kan juga bentuk pembagian kan? Nah jadi min 10 kita kurangkan dengan min 2 Jadi kalau dia dibagi pangkatnya tinggal kita kurangkan Nah hati-hati ya disini karena bentuknya negatif Jangan sampai salah menjumlahkan atau mengurangkan Min 10 dikurang min 2 itu hasilnya adalah Ya hasilnya adalah min min 8 Nah cara menarik akar bentuk 10 pangkat ini gampang Pangkatnya tinggal kalian bagi 2 Jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 4 Nah 10 pangkat min 4 itu karena disini bentuknya dalam bentuk desimal Ya kita harus ubah 10 pangkat min 4 itu adalah 0,0001 Ya karena ini kan ada 4 angka di belakang koma Makanya dia pangkat min 4 Nah karena angka 1 jadi 1 di depannya boleh tidak kita tuliskan Nah jadi jawaban yang benar adalah yang D Oke kita lanjut lagi soal yang keempat 10 gram NaOH dengan MR40 Dilarutkan dalam air hingga 20 liter pH larutan adalah Nah menanyakan lagi tentang pH larutan Tapi ini bentuk atau tipe soalnya sudah berbeda ya Karena disini masanya diketahui MRnya diketahui justru konsentrasinya belum diketahui Nah karena larutannya ini kira-kira bersifat apa? Bersifat masa karena ini NaOH Jadi kalau kita uraikan Dia akan menghasilkan ion ohamin Nah gitu ya Nah jadi untuk menentukan pH larutan Kita harus cari apa? Iya kita harus cari dulu konsentrasi dari ohaminnya Nah konsentrasi dari ohamin Karena disini KBnya kan tidak diketahui kan Atau tetapan asamnya kan tidak diketahui Otomatis NaOH ini adalah asam Eh sorry maksudnya basah-basah kuat Nah kalau basah kuat konsentrasinya rumusnya adalah Konsentrasi ohamin maksudnya rumusnya adalah MB dikalikan dengan B Nah karena MBnya disini belum diketahui gitu ya Kita harus cari dulu nih nilai MBnya Nah beda dengan soal sebelumnya Dimana konsentrasi larutannya sudah diketahui Disini justru masanya nih sama MRnya Nah ingat lagi untuk menentukan rumus konsentrasi Ya atau molaritas Rumusnya itu adalah gram per MR kita kalikan dengan 1000 per V Nah ini dia rumusnya untuk menentukan nilai dari molaritas ya atau konsentrasi Nah kita tinggal masukkan saja Gram itu masanya nih 10 gram Kita masukkan 10 Kita bagi dengan MRnya berapa? 40 Kita kalikan dengan 1000 Kita bagi dengan Nah volume disini Ini kan masih dalam liter ya kan Nah kalau kalian ingin menggunakan rumus ini Usahakan volumenya harus dalam mililiter Jadi 20 liter ini kita ubah dulu menjadi mililiter Kalian tinggal kali seribu ya Jadi kali seribu ya 20 ribu ya kan 20 ribu mililiter Jadi volumenya disini dalam mililiter adalah 20 ribu Nah kita bisa sederhanakan dulu Ini nolnya kita coret dulu Ini ada 0,3 Di bawah juga coret 3 gitu ya Nah kita tinggal kalikan Atas kali atas Bawah kali bawah 1 kali 1 1 4 kali 20 80 1 dibagi 80 itu adalah 0,0125 Nah itu ya Nah kita udah dapat nih konsentrasinya Nah setelah kita dapatkan nilai konsentrasinya Kita kembali ke rumus ohamin tadi Kan kita mau cari ohamin dulu kan Jadi kita masukkan nih MBnya Atau konsentrasi dari larutan basanya tadi Yaitu 0,0125 Kita kalikan dengan Nah B itu tadi adalah valensi basanya Atau jumlah dari ion ohaminnya Kita coba buat reaksi ionisasinya NaOH Dia akan menjadi Na plus tambah ohamin Nah gitu ya Sehingga nilai B Atau valensi basanya Atau jumlah ohaminnya disini adalah 1 Nah disini kan angka 1 Tidak dituliskan Jadi B nya 1 0,0125 Kita kali 1 Itu hasilnya adalah 0,0125 Nah saya coba Robah dulu ya Ke dalam bentuk 10 pangkat gitu ya Jadi saya Geser komanya ke belakang nih 1, 2 Oke perhatikan ya Menggesernya 1, 2 Sehingga kan komanya berhenti disini Jadinya 1,25 Kita kalikan dengan 10 pangkat Berapa kali tadi saya menggeser ke belakang 1 ada 2 Berarti kita kalikan dengan 10 pangkat Min 2 Jadi 0,0125 Itu sama juga dengan 1,25 Kali 10 pangkat Min 2 Nah setelah kita dapatkan nilai Untuk konsentrasi ohaminnya Kita bisa menghitung nilai POH nya Jadi kalau bahasa POH dulu ya Min log konsentrasi dari ohamin Min log Nah konsentrasi ohaminnya Tadi ya 1,25 Kali 10 Pangkat 2 Langsung gunakan cara cepat ya 2 nya kita buat ke depan Hilangkan negatifnya Tinggal ikuti aja Dikurang Ini juga ya log Log berapa 1,25 10 nya Otomatis hilang Nah dapat Sudah kita dapatkan nih POH nya Nah jadi jangan dicari ya Log nya berapa Karena opsi nya juga dalam log Nah kita langsung hitung nih PH nya Rumus PH tadi adalah 14 kita kurangkan dengan POH 14 Dikurang Harus buat kurung ya Nah kita buat kurung seperti ini Jadi POH nya kita masukkan tadi ya Apa nilainya 2 Dikurang log 125 Nah kita buka kurungnya 14 Min kali 2 Min 2 Negatif Kali negatif Berarti positif Positif Log 1,25 Nah ini kan bisa kita kurangkan ya 14 kurang 2 Itu kan 12 Ditambahkan dengan log 125 Nah jadi kita tidak perlu nih menghitung nilai log nya Karena ini opsi nya juga dalam log Nah jawabannya langsung ketebak ya Jawaban yang benar adalah Yang A Nah berikutnya Soal yang kelima 3,7 gram CaOH2 Dilarutkan dalam air Hingga volume 50 ml Konsentrasi OH- Adalah Nah ini sebenarnya hampir sama ya Dengan soal yang keempat tadi Nah diketahui disini juga dalam masa Nah yang ditanyakan disini bukan pH Tapi hanya konsentrasi dari OH-nya saja Kita coba cari Konsentrasi OH-nya Kira-kira ini larutannya apa? Ya larutannya basah ya Karena ada OH-nya di dalamnya Dan basah kuat Karena tidak ada KB diketahui disini Jadi Untuk menentukan nilai dari konsentrasi OH-nya Maka rumusnya adalah MB kali B Oke MB itu kan belum diketahui ya disini ya Jadi dia masih dalam gram nih Nah gunakan rumus yang sama Cari dulu konsentrasinya Rumusnya tadi adalah Gram per MR kali 1000 per V Nah gramnya Sorry Gramnya disini kan ada ya 3,7 Nah yang belum ada adalah MR Berbeda dengan soal yang keempat MR-nya sudah diketahui Jadi kita cari MR dulu Nah masih ingat ya Cara menentukan MR dari siapa? MR, CA, OH, 2 kali Lihat unsurnya ada siapa? Ada CA Berapa jumlah CA disini? 1 Berarti cara menentukan nilai MR-nya 1 kali dari AR, CA Ditambah Nah kemudian Untuk nilai O-nya Nah O ini jumlahnya ada Ada 2 ya Jadi 2 ini milik yang berada dalam kurung nih Jadi O-nya ada 2 Berarti 2 kali AR, O Begitu juga dengan H ya Ditambah 2 kali AR, AR, H Nah kita tinggal masukkan saja Karena disini AR-nya juga tidak diketahui Kalian bisa buka sistem priori konsur ya Tentukan cari nilai R, CA Nah R, CA itu nilainya adalah 40 Kemudian kali AR, O itu 16 Kemudian AR, H itu 1 Nah kita tinggal operasikan 1 kali 40, 40 2 kali 16, 32 2 kali 1, 2, 40 Tambah 32, tambah 2 Hasilnya adalah 74 Nah kita dapatkan nih nilai MR-nya Sekarang kita masukkan nih ke rumusnya Gram-nya disini adalah 3,7 Kemudian MR-nya adalah 74 Kali 1000 Volumenya disini Nah volumenya kan udah dalam militer ya Jadi langsung saja 50 Nah kita bagi dulu nih 3,7 Dibagi 74 Itu kan 0,05 Nah ini kita corek dulu 1 100 bagi 5 Itu kan 20 ya Jadi 0,05 Kali 20 Itu hasilnya adalah 1 Jadi konsentrasi larutannya adalah 1 Nah kembali ke Konsentrasi OH-min Karena itu yang ditanya tadi Jadi MB-nya 1 Untuk B-nya berapa? Nah kita uraikan dulu nih CaOH 2 kali Nah CaOH 2 kali Kalau kita buat reaksi ionisasinya Menjadi Ca2 plus Tambah 2 OH-min Berapa jumlah OH disini? Ada 2 Jadi B-nya ada 2 Ada 2 1 kali 2 Hasilnya adalah 2 Jadi konsentrasi dari OH-minnya Itu adalah 2 Jadi jawabannya adalah yang Yang C Soal yang ke-6 Jika 50 ml NaOH 0,1 molar Ditambah 450 ml air pH larutan menjadi Oke kita lihat ya Yang disini ditanyakan adalah pH larutan Itu setelah larutan NaOH Itu dia ditambahkan dengan air Nah artinya awalnya ada larutan NaOH 50 ml dengan konsentrasi 0,1 molar Kemudian ditambahkan air lagi Nah ini terkait dengan kasus Pengenceran ya Penambahan air Mengakibatkan larutan NaOH Menjadi lebih Lebih encer Dari keadaan semula Masih ingat Rumus pengenceran itu adalah M1 Kali V1 Sama dengan M2 Kali volume campurannya Jadi M1 ini adalah Konsentrasi larutan Sebelum ditambahkan air Sedangkan V1 ini adalah Volume larutan Sebelum ditambahkan dengan air Sama dengan M2 adalah konsentrasi Setelah ditambahkan dengan air Nah jadi setelah ditambahkan dengan air Tentu konsentrasinya akan berubah Ya kan Nah disini V ini adalah Volume campuran ya Jadi volume campuran tentu V1 ditambahkan dengan V2 Nah kita langsung cari ya Karena disini ditanyakan pH Jadi kita harus cari dulu Konsentrasi OHAMINnya kan Nah untuk konsentrasi OHAMINnya itu adalah Konsentrasi OHAMIN yang sudah ditambahkan air Nah jadi kita berangkat dari rumus ini dulu Konsentrasi awalnya kan 0,1 ya Kita tulis 0,1 Kita kalikan dengan volume awalnya Yaitu 5,50 Sama dengan M2 itu kan konsentrasi setelah ditambahkan air Ini kan belum diketahui Jadi kita tulis ini M2 Kita kalikan dengan volume campurannya Berarti 50 Kita kalikan dengan 450 Yaitu 500 Nah 0,1 Kita kali 50 kan hasilnya 5 Sama dengan Nah M2 kali 500 Yaitu M2 Kayak saya tulis ulang ya Atau kalau saya balikkan Nah kita tukar ya posisinya Maka M2 saja akan sama dengan 5 per 500 Nah 5 dibagi 500 itu adalah 0,01 Nah ini kita dapatkan konsentrasi dari NaOH Setelah dia ditambahkan air Nah dari konsentrasi ini Kita bisa menghitung untuk konsentrasi dari OHAMINnya Artinya apa? Konsentrasi OHAMIN setelah ditambahkan air gitu ya Rumusnya adalah Mb kali B Karena ini dia termasuk dalam larutan basah yang kuat Karena Kb nya juga tidak diketahui disini Nah kita masukkan Nah Mb itu apa? Molaritas dari Molaritas ya Molaritas larutan basah setelah ditambahkan air Yang mana? Tentu nilai M2 nya Jadi kita masukkan nih 0,01 Kita kalikan dengan Nah NaOH Tadi ya kita buat ini reaksi ionisasinya Nah untuk nilai B nya atau jumlah OHAMINnya ada 1 Jadi 0,01 kali 1 Hasilnya adalah 0,01 gitu ya Atau sama juga dengan 10 pangkat min 2 Jadi karena angkanya disini angka 1 tidak dituliskan Jadi langsung 10 pangkat di belakang koma min 2 Nah sudah dapat OHAMINnya Kita bisa langsung nih hitung untuk POH nya Jadi min log konsentrasi dari OHAMIN Nah jadi min log Nah konsentrasi OHAMIN disini Kita masukkan nih 10 pangkat min 2 gitu ya Nah disini saya munculkan angka 1 nya Ya saya munculkan ya Ini kan sama juga dengan 1 kali gitu ya Atau boleh langsung 10 pangkat min 2 Saya munculkan nih 1 nya Kita bisa langsung gunakan cara mudah tadi 2 Oke kemudian dikurang Dikurang berapa? Log 1 Nah log 1 itu kan 0 gitu ya 2 kurang 0 Hasilnya adalah 2 Oke ini baru nilai POH nya Kita cari lagi untuk nilai pH pH itu tadi 14 kurang POH Berarti 14 dikurangkan dengan 2 14 kurang 2 Hasilnya adalah 12 Nah jadi pH larutan menjadi Artinya pH larutan setelah ditambahkan air tadi Maka pH nya berubah Dari pH awal Setelah ditambahkan air Tentu pH nya menjadi lebih Maksudnya menjadi berubah ya Yaitu 2 12 Jadi jawaban yang benar adalah Yang C Oke semoga bermanfaat Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!